Intro Terima kasih yang masih bergabung sama kami, Pemirsa, dan kini kita masuk ke segmen Market Bus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan dan rupiah kompak menguat di pertengahan hari Jumat akhir pekan lalu. ISG berhasil mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa, sementara rupiah berhasil menguat signifikan ke level 15.400an per dolar Amerika. Intro Indeks harga saham gabungan ditutup di zona positif di perdagangan Jumat pekan lalu, di tengah sedikitnya meredah ketegangan politik di dalam negeri. ISG ditutup menguat 0,74% ke posisi 7.544,3. IHSG kembali menyentuh level psikologis 7.500. Sementara akumulasi kenaikan IHSG dalam sepekan mencapai 1,51%. Dari sebelah sektor di Bursa Epek Indonesia, sektor yang naik paling tinggi sektor perindustrian 1,65%, energi 1,28%, barang konsumer non-primer 1,26% dan keuangan 1,20%. Sementara dari sisi saham, emiten perbankan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI, menjadi penopang terbesar IHSG mencapai 11,1 indeks poin. IHSG kembali bergairah di tengah sedikit meredahnya ketegangan politik di dalam negeri, setelah Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi membatalkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, posisi nilai tukar rupiah juga happy weekend di perdagangan Jumat pekan lalu. Hal ini menyusul redanya ketegangan politik yang pecah di Kamis karena penentangan RUU Pilkada. Di perdagangan Jumat, rupiah membukukan rebound tajam menyentuh level 15.425 per dolar Amerika dan akhirnya ditutup menguat di level 15.490 per dolar Amerika, menguat 0,71 persen. Penguatan rupiah di Jumat membawa rupiah membukukan penguatan mingguan sebesar 1,27 persen. Kebangkitan rupiah berlangsung di tengah aksi beli yang marak di pasar saham dan surat utang. Fokus investor di pekan lalu masih terkait prospek pemangkasan suku bunga The Fed di September mendatang yang diwarnai komentar Dovish dan Hawkins diri beberapa pejabat The Fed. Kondisi ini juga dikuatkan rilis FOMC The Fed di pertemuan Juli yang mensinyalkan peluang pemangkasan suku bunga makin terbuka di September. Sementara dari dalam negeri, di luar memanasnya kondisi politik di awal pekan, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik tiga menteri dan satu wakil menteri baru dalam perombakan atau reshuffle terbaru Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di 6,25 persen di pertemuan Agustus dan mensinyalkan ruang terbuka untuk BI Red turun di kuartal 4 2024. Berbagai sumber IDX Channel.